Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Arif Bangarso kita akan melanjutkan materi sebelumnya yaitu viral plosy kita akan menyiapkan topologinya kita sudah menyiapkan video sebelumnya kita sudah install Fortigate VM dan kita sudah setting IP kemudian langkah selanjutnya kita akan melakukan pengecekan internal user dan webserver kita akan coba cek internal user yaitu Windows VM ini adalah IPnya sudah disiapkan kemudian ini adalah Ubuntu kita cek IPnya kita coba tes ping ya bisa ngeping ke Fortigate di Fortigate kita coba tes ping di internal user kita coba tes ping ke WAN belum bisa connect karena belum ada role policy oke kita akan lanjut lanjutkan kita buka ini adalah Fortigate yang PM nya oke ini adalah Fortigate ini adalah Fortigate yang trial license selama kurang lebih 15 hari kita coba ini lah kita akan mencoba mengatur policy nya terlebih lalu kita coba bikin objek misalkan objek yaitu kita bikin objek user1 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 dengan IP 10.0.1.1 10.0.1.1 atau user1 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 oke kemudian kita bikin juga webserver webserver 1 10.0.1 oke kita udah bikin objek kemudian kita coba bikin rule firewall policy create new kemudian dari lan menuju internet yaitu user1 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 destination ke internet all schedule always services yang kita tentukan all jmp http https dan dns oke kemudian action accept not enable kemudian authorization kita aktifkan lock allow traffic adalah authorization enable policy kita klik ok kemudian kita lakukan pengecekan di windowsvm apakah dia bisa connect bisa menuju ke internet bisa menuju ke setelah dibikin rule apakah dia bisa ngeping ke port 1 port kita bisa tes ping dns google ping dns google kita ping ping google ok replay dari rule tadi yang kita buat port gate telah bisa terhubung ke internet kita coba tes terus tunggu beberapa saat tunggu beberapa saat terbuka google terbuka google terbuka google terbuka google terbuka terbuka google juga oke tadi kita telah melakukan pembuatan firewall object yaitu user user 1 kemudian kita juga bikin services kita kita juga kita bikin juga di ip4 policy kemudian kita bikinkan rule juga untuk sisi lan ke dmz lan ke menu dmz supaya bisa diakses user 1 ke dan ke webserver oke kita cek user 1 ke desonasinya ke webserver kemudian servicesnya yang aktif adalah http sama nama all gmp nat tidak di enable all session kita klik ok kita coba tes ke hp nya adalah 10.1.0.1 ok ini adalah web server yaitu dvwa dari slide ini kita telah sudah sudah melakukan pengecekan dari 40wifi kemudian dari remote user kemudian 40 gate sudah terkonfigurasi sesuai dengan topologi ini web server juga bisa diakses dari internal user dari internal user juga bisa akses ke internet dan juga bisa akses ke dvd demikian yang bisa disampaikan semoga terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih